Ini baru berapa lama Pak? Baru 2 hari Pak Ini baru 2 hari? 2 hari Pak Assalamualaikum Ya Alikubur Nih, semuanya ini makam baru loh? Baru Ini makam baru Ini Kopit tuh Pak Oh Kopit Nah ini saya nggak nginjek makam ya Karena ini memang jalan ya Terima kasih telah menonton Halo semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang semuanya vlog saya Dan sekarang guys saya lagi ada di Cirebon ya Mau bikin paspor buat istri saya Ternyata disini tuh ada perkampungan unik Perkampungan di atas pemakaman Bisa teman-teman lihat ya Ini rumah di depannya tuh Ada makam Coba bisa teman-teman lihat Assalamualaikum Bu Tuh ya Ini rumah Depannya itu langsung pemakaman ya Ini kampung di atas pemakaman Kira-kira Apa yang Kalian rasakan Kalau Rumah Di depannya itu pemakaman Kalau ini belum seberapa ya Makin sana makin ekstrim ya Ini situasi Di malam harinya Nanti kita lihat di siang harinya Seperti apa ya Tuh Jendela Pinggirnya langsung makam Nah kita tanya langsung ya Ke wargas tempat Assalamualaikum Bu Ibu warga sini Ya dari kurangi Karena warga sini sih Bukan Oh Jadi sana tuh Ini kampung duluan Atau makam duluan Bu Ya dari dulu sama Sama ya Oh Ini makam umum ya Tuh guys Makamnya sampai Padat gini Ini juga tuh 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 Ini rumah Langsung pinggirnya makam Kita jalan ke sana ya Assalamualaikum Tuh Rumahnya di sini Teh Oh Rumahnya di tengah makam Masya Allah Teh Gak takut tinggal di tengah makam Enggak Udah biasa Udah biasa ya Udah berapa lama tinggal di sini Teh Dari kecil Mas Lahir di sini Iya Dari kecil sampai punya anak Punya suami Ini pemakaman apa namanya Teh TPU Kemelaten TPU Kemelaten ya Kesebelah sana makin Banyak rumah ya Iya Luas Mas sampai sana Dekat masjid Kita ke sana Makasih Teh Assalamualaikum Waalaikumsalam Nah Guys Ini ada Toko Ya Nanti kita lihat Siang harinya Seperti apa Karena sekarang masih malam Ini toko Tuh Depannya langsung Makam ya Ini toko loh Masih Aktif tokonya itu Tuh Berjajir makam ya Jadi depan toko Depannya langsung Makam Terus ini nih Di bawah jendela Langsung Makam Nah ini nih guys Lihat Ini makam loh Tuh Ya Ini rumah Di depannya langsung Makam Ini jalan tuh Sana Ini pintu Pinggirnya langsung Makam Tuh Ini pintu Langsung ke Makam Nah ini tuh makam guys Tuh Ya Allah Di Indonesia Hanya ada di Indonesia loh Tuh 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 Nah ini juga nih ya Ini rumah Ini rumah Ini rumah Uh ada makam baru dong Ada makam baru tuh Ya Ini rumah yang tingkat Di depannya itu ada makam baru Assalamualaikum ya ahli kubur Ini masih baru loh Nah ini juga makam guys Ini makam ini Nah Ini depan pintu Depan pintu Ini makam Ya Ini juga makam Makam tuh Jadi keluar rumah tuh Langsung Dihadang Sama Tiga makam ini ya Tuh Jadi di pelataran rumah tuh Makam tuh Coba bayangin Keluar pintu Langsung Makam Tuh Ya Allah Itu ke belakangnya Rumah pemukiman Ini ternyata makam guys Yang ini Coba Ya manusiawi ya Orang itu Suka tersugesti Padahal Orang yang udah Dimakamkan tuh Gak bakalan Bangkit kembali ya Kecuali ya Makhluk halus itu Hanya ada Setan Dan jinnya Apa perasaan Teman-teman Silahkan Komentar di bawah Kalau misalkan Di depan pintunya itu Ada makam Ada Ada makam baru ya Tuh Kita jalan ke sini nih Ini kalau siang Rame nih disini ya Ini yang paling ekstrim nih ya Nah ini juga ada makam yang baru Ini kayaknya rumah kos-kosan ya Kos-kosan langsung di depan makam Nah ini nih Jadi depan pintu langsung juga makam Belakangnya gelap Ya ikut Cirebon mau diajak kemana Saya ikut Cirebon tuh Sekalian mau bikin Paspor buat istri Ada perkampungan unik Dan menarik harus dibahas ya Ini orang Luar negeri Kalau datang ke sini Pasti didokumentasikan Kalau udah terbiasa ya Enak-enak aja Tuh Ini makam langsung di Pinggir pintu ya Jadi kalau udah terbiasa Lewat ke sini ya Udah gak ada rasa takut lagi Tuh Warga sini Lewat aja ya Kalau kamu nih Jalan disini sendirian Gimana nih Ya kalau terang Berani Berani ya Apalagi Padat Padatkan duduk Iya Tuh Ini padat banget ya Kuburannya Tapi kayaknya Kalau tengah malam Sepi Sepi pasti Artinya Tuh Bisa teman-teman Lihat ya Makamnya Ini Ribuan Ini Ini namanya Makam Kemlaten Nah ini Ada makam baru Ini Gak ada Jarak Lagi Itu ya Padat banget Guys Ada warga yang Lagi santai Disana Assalamualaikum pak Kita tanya-tanya nih Sebentar ya Ini depan pintu Juga langsung Makam ya Ini meninggalnya Udah Lama Tahun 72 Assalamualaikum pak Assalamualaikum pak Mau nanya pak Ini pemukiman Maaf Tunggu bentar ya Nah gini Biar terang Pemukiman disini Duluan pemukiman Apa Duluan makam Oh Ini kontrakan pak Oh Bapak dari mana Dari Bilang pak Oh Orang baru pak Orang baru ya Iya Ini kontrakan disini berapa pak 400 400 satu bulan Iya Bapak gak ada rasa takut Atau gimana Tinggal di Enggak pak Gak ada ya Udah berapa lama disini pak Baru 3 bulan Baru 3 bulan Sokut sahabat ya pak Oh Coba guys Di depan kita Ini langsung makam Tuh ya Iya Tuh Ini juga makam ternyata ya Makam ini Apa namanya Kayaknya makam bayi ini ya Tuh Jadi nongkrong Nongkrong itu Kalau siang Bener-bener Di area pemakaman ya Iya Tuh guys Bisa teman-teman lihat ya Sampai ke sana ya pak ya Iya Ini sebulannya Kontrak disini 400 nih ya Kayaknya ini Semuanya Berkeluarga Tinggal disini Ini kosong pak Kalau ini kosong ya Kosong Waduh Coba Silahkan komen di bawah Ini ada kontrakan Harganya 400 Di pinggirnya itu Ada makam baru Ini baru berapa Lama pak Ini baru 2 hari Assalamualaikum Ya Alikuburni Semuanya ini makam baru loh Baru Ini makam baru Ini Kopit tuh pak Oh Kopit Iya Kopit Nah ini saya Nggak nginjek makam ya Karena ini memang jalan ya Nah Silahkan komen di bawah Kira-kira Sanggup nggak nih Ngontrak disini 400 Di pinggirnya itu Langsung makam ya Tapi memang Saya merasakan disini Nggak ada Aura-aura yang negatif ya Ini semuanya baru loh Ya Tuh 1 2 3 4 5 6 7 8 Semuanya baru tuh Ini pemakaman Kopit katanya Assalamualaikum ya Ahli kubur Ini Saya nggak nginjek kuburan ya Dan pinggirnya Ini langsung sungai Tuh ya Sungai Di Indonesia Hanya ada di Indonesia ini ya Ini hal unik yang menarik Makanya saya datang kesini guys Di atas pemakaman Ada pemukiman warga ya Sebulannya 400 ya Pak ya 400 di area pemakaman Tuh Luar biasa Masya Allah Ini semuanya berkeluarga ya Pak ya Iya cuma 2 Pak Lalu itu anaknya Pak Oh ini kosong Yang ini 2 2 kosong Karena saya punya kos Saya sendirian Pak Sendirian Yuk Bapak nggak pernah gitu ada Yang Ganggu Hal-hal mistis disini Nggak ada Alhamdulillah nggak ada Alhamdulillah ya Ya memang harus yakin Istilahnya gini guys Harus yakin bahwa Makhluk halus itu ada Tapi Jin dan Setan Yang lainnya Kayak hantu Pocong itu Itu hanya Apa namanya Halusinasi manusia aja ya Pak ya Pak terima kasih waktunya ya Ya Pak Assalamualaikum Pak Yo Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam Nah Kita lanjut dulu ke sini Tuh Sampai ke sini Jam segini masih belum ada Ini ya Belum ada orang yang lalu-lalang Sampai ke sini loh Makamnya Assalamualaikum Bu Nah ini sampai ke sini Masya Allah Nanti kita Siang ke sini lagi ya guys Biar Menghilangkan rasa penasaran Oke segitu aja dulu Untuk video saya hari ini Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Dan Bisa menghibur Teman-teman semua Kalau kalian suka Semua video ini Silahkan kalian Like subscribe Dan komen Silahkan share Ke seluruh dunia Biar teman-teman Tahu bahwa Di Cirebon itu ada Pemukiman di atas Makam ya Ini unik Menarik untuk dibahas memang Doa saya Bagi teman-teman semua Yang selalu setia nonton Video-video saya Mudah-mudahan Dimudahkan rezekinya Dan bisa menjalankan Ibadah haji dan umroh See you next video Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh